Intro Hakim Konstitusi Soehartoyo dan Hakim Konstitusi Manansi Tompul menjadi pembicara dalam bimbingan teknis penyelesaian persilisian hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 bagi Badan Penguas Memilu yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Dalam materinya tentang beracara di Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Soehartoyo menjelaskan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru keterangan tertulis bahwa selu disampaikan dalam persidangan untuk mendengar jawaban termohon KPU, keterangan bahwa selu, serta tanggapan pihak terkait. Dalam memberikan keterangan, bahwa selu cukup mau menyampaikan hasil pengawasannya dan tidak dalam posisi membenarkan salah satu pihak. Selain itu, ketika perkara persilisian hasil pilkada suatu daerah sudah masuk ke Mahkamah Konstitusi, maka bahwa selu harus menghentikan seluruh proses pemeriksaan yang terkait dengan daerah tersebut, sehingga tidak ada tumpang tindih putusan. Hakim Konstitusi Manansi Tompul dalam materi yang sama menjelaskan, keterangan bahwa selu yang disampaikan dalam persidangan dapat dilengkapi alat bukti yang mendukung keterangan tersebut. Manahan mengatakan bahwa selu bisa menyampaikan keterangan secara keseluruhan terkait dengan hasil pengawasannya terhadap penyelenggaran pilkada atau secara khusus yang terkait dengan dalil-dalil pemohon. Materi berikutnya, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamza. Menurut Guntur, dengan amendemen Undang-Undang Dasar yang memegang kedaulatan tertinggi adalah rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Guntur menambahkan, beberapa ahli mengatakan putusan MK sejejar dengan Undang-Undang dan ada juga yang mengatakan, putusan MK adalah konstitusi itu sendiri karena merupakan tafsir konstitusi. Sementara Panitra Muda I pada MK, Triyono Edy Budiarto, dalam materinya menjelaskan mekanisme dan tahapan penyelesaian presidisian hasil pilkada. Dengan PMK yang baru, maka calon pihak terkait harus aktif memantau ulaman MK. Apakah ada permohonannya masuk? Selanjutnya, para peserta juga mendapatkan materi hal-hal teknis dalam menyusun luk terangan bawah selu. Yulham Riyadi, Tim Liputan MKTV News melaporkan.